Para sahabat, para tabiin, para awliya-awliya, mereka itu kadang-kadang ada ke pasar berjalan. Bukan ke pasar bertutukar, cuci mata, ada. Tapi untuk membaca ini, nah, mengamalkan ini. Sejuta, amanah yang cari pahala sejuta. Sambah yang hancur, Allah kata-kata sejuta pahalanya. Nah, ini begitu masuk tukuk, baca. Al-Nabi خay semicondu partium. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nحمdohu, w��nastahdinohu, w...... Nahuzubillah, min sur εκusina rubin sajeítah Alrighta. Men yahdillah vuala mudlala. Wom yuklil fela haadya lah Ash'ad an la ilaha illa Allah Wohanahu la shariqa lah Wa ash'ad anna Sajidana Muhammadan Abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Mabarik ala Sajidina Womawlana Muhammad Wa ala alihi Wosahbihi Wadurijatihi Wadubahihi Womawalah Amba Yang kita hormati Dan kita cintai Para habaib Dan para alim ulama Para muhibin Hadirin Hadirat Rahimakumullah Alhamdulillah Kita panjatkan Puji syukur Kehadiran Allah Yang selalu memberikan Anugerah Memberikan kita Berbagai macam ni'mat Pertolongan Sehingga kita Dapat kembali Berkumpul Bersama-sama Berdikir Bersalawat Dan lain-lain Daripada kalimah Tayyibah Di majlis yang penuh berkah ini Salawat dan salam Kita haturkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan kepada seluruh keluarga Para sahabat Zuryat Dan pengikut beliau Sampai hari akhir Nanti Waramuhibbin Rahimakumullah Al-Hadithu Sabi' Wasalasun Hadis yang ke-37 Dari Arba'in Hadis Anibni Abbas Radiyallahu anhumah An Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fima yaruihi An Rabbihi Tabarak Wata'ala Qal Innallaha Katabal Hasanat Wasayji'at Summa Bayyana Dhalik Faman Hamma Bihasanatin Palam Ya'amalha Katabah Allah Indahuh Hasanatan Kamilah Wa'in Hamma Biha Fa'amilaha Katabah Allah Indahuh Ashra Hasanam Ila Sab'i Mi'ati Di'apin Ila Ad'apin Gathirah Wa'in Hamma Bi'sayi'atin Palam Ya'amalha Katabah Allah Indahuh Hasanatan Kamilah Wa'in Hamma Biha Fa'amilaha Katabah Allah Sayyiatan Wahidah Rawahul Bukhari Wa muslim Bi Sahihai Himma Bi Hadihil Huruf Hadis yang ke-37 Dari Ibni Abbas Radiyallahu Anhumah Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pada Sesuatu Yang Beliau Riwayatkan Dari Tuhan Yang Maha Suci Dan Maha Tinggi O'la Berfirman Allah Inna Allah Katabah Hasanat Was Sajiat Sesungguhnya Allah Telah Menentukan Telah Menetapkan Segala Macam Kebajikan Dan Segala Macam Kejahatan Jadi Allah Sudah Menakdirkan Yang Ini Kebaikan Yang Ini Kebaikan Yang Itu Kebaikan Yang Ini Kejahatan Ini Kejahatan Ini Kejahatan Sudah Ditetapkan Oleh Oleh Allah Menetapkan Bahwa Besok Hendak Membaca Quran Dua Cus Hati Menetapkan Bahwa Besok Hendak Sombah Yang Buah Sekian Rakaat Ini Sudah Merupakan Keputusan Hati Itu Dimaksud Dengan Hamba Bihasana Balang Ya Malha Maka Dia Tidak Mengerjakan Kebaikan Itu Ternyata Besok Ada Dikerjakannya Apa Yang Sudah Diputuskannya Pada Malam Tadi Kenapa Ada Dikerjakan Imma Limani Kata Pensarah Hadis Ini Ada Kalanya Karena Sesuatu Yang Menegah Misalnya Sakit Rencana Besok Tadi Hendak Membaca Quran Sekian Jus Sudah Niat Malam Tadi Sudah Keputusan Malam Tadi Kenyataannya Siang Sakit Lalu Kadakawa Aulifawatin Atau Karena Keluputan Hendak Sombah Yang Masjid Berjamaah Keputusan Hati Berangkat Masjid Ternyata Orang Sudah Tuntung Sombah Yangan Karena Keluputan Niat Hati Anda Menuntut Ilmu Tua Kepengajian Itu Sudah Keputusan Berangkat Kepengajian Ternyata Pernah Ternyata Orang Ternyata Orang Besok Besok Hendak Ini Ternyata Pada Kenyataannya Kenapa Hati Hendak Ada Jadi Malam Tadi Sudah 100% Bulatnya Katalah Allah Indah Hasanatan Kamilah Allah Menulisnya Di Sisinya Satu Kebaikan Yang Sempurna Satu Kebaikan Sempurna Tanpa Ada Kurang Sedikit Jawapun Artinya Keputusan Hati Kita Untuk Melakukan Kebaikan Itu Walaupun Kada Terlaksana Tetap Diberi Allah Satu Kebajikan Satu Pahala Wa Inham Nabihah Pa'amilaha Katabah Allah Indahu Asyrah Hasanad Ila Sab'i Mi'ati Di'apin Ila Ad'apin Kathirah Jika Dia Menutuskan Menetapkan Hatinya Dengan Perbuatan Baik Memutuskan Besok Membaca Quran Satu Jus Besok Hari Terlaksana Dibacanya Satu Jus Tadi Allah Tulis Di Sisinya Sepuluh Kebaikan Sepuluh Pahala Sepuluh Ganjarannya Ini Merupakan Sekurang Kurang Ganjaran Seminimal Minimal Ganjaran Itu Sepuluh Bisa Sampai 700 Lipat Ganda Tergantung Apa Amalannya Karena Setiap Amalan Mempunyi Nilai Yang Berbeda Beda Di Sisi Allah Dan Bisa Sampai Kepada Berlipat Ganda Yang Banyak Yang Lebih Daripada 700 Itu Nah Ini Apabila Kita Dapat Melaksanakan Apa Yang Telah Diputuskan Oleh Hati Kita Para Mahibin Rahimahumullah Para Pensarah Hadis Ini Menjelaskan Dalam Beberapa Kitabnya Kebaikan Atau Perbuatan Taat Itu Bisa Berlipat Ganda Sepuluh Tadi Disebutkan Contohnya Kayak Apa Sepuluh Seperti Kita Membaca Subhanallah Nah Kita Baca Subhanallah Diberi Tuhan Sepuluh Subhanallah Dua Kali Diberi Tuhan Pulang Sepuluh Sekali Subhanallah Dapat Sepuluh Ada Yang Pahalanya Itu Berlipat Dua Puluh Membaca La Ilaha Illallah Nah Kalau Kita Membaca La Ilaha Illallah Itu Dua Puluh Pahalanya Ada Sepuluh Dua Puluh Dan Dan Ada Lipat Ganda Itu Yang Tiga Puluh Yaitu Membaca Alhamdulillah 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 Itu Sekali Alhamdulillah Tiga 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 puluh Ganjaran Tiga puluh Pahal Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Man Kala Subhanallah Palahu Ashru Hasanat Waman Kala La Ilaha Illallah Palahu Ishrun Hasanah Waman Kala Alhamdulillah Kutiba Lahu Salasun Hasanah Ujar Nabi Kita Siapa Membaca Subhanallah Baginya Sepuluh Membaca La Ilaha Illallah Dapat Dua Puluh Membaca Alhamdulillah Maka Pahalanya Tiga puluh Alhamdulillah Alhamdulillah Ada lagi Yang berlipat Ganda Itu Sampai Lima puluh Jadi Kasara Kita Mencari Amalan Mana Patut Diperbanyak Kita Apa Yang Lima puluh Itu Artinya Sekali Baca Dapat Lima puluh Ganjaran Yang pertama Membaca Quran Tapi Mengerti Artinya Membaca Quran Paham Artinya Kalau kita Membaca Quran Tapi Kada Paham Itu Sepuluh Aja Tapi Kalau kita Mengerti Apa Yang kita Baca Itu Lima puluh Diberi Ganjaran Oleh Allah Lima puluh Per huruf Per huruf Lima puluh Jadi Kalau kita Baca Bismillahirrahmanirrahim Paham Artinya Bismillahirrahmanirrahim Apa Artinya Bismillahirrahmanirrahim Sembilan belas Huruf Sembilan belas Kali lima puluh Dapat Pahala Nah Yang kedua Yang berganda Lima puluh Itu adalah Orang yang Membaca Al-Quran Dalam Keadaan Suci Walaupun Kada Paham Artinya Membawdu Dalam Keadaan Suci Lalu Membaca Al-Quran Artinya Kada Mengerti Artinya Kada Paham Cuma Membawdu Tadi Suci Nah Itu pun Diberi Ganda Oleh Allah Lima puluh Kali Lipat Ganda Ada Satu Ibadah Satu Taat Yang Berlipat Ganda Sampai Tujuh Ratus Seperti Apa yang Disabdakan Tadi Oleh Rasulullah S.A.W Tujuh Ratus Artinya Amun Kita Besadakah Saribu Itu Gandanya Tujuh Ratus Ribu Apa yang Tujuh Ratus Gandak Itu Rasulullah S.A.W Menyampaikan Man Arsala Nafakatan Fisabilillah Wa Aqamati Baytih Falahu Bekuli Dirhamin Disabra Imi Atidirham Ujar Nabi Orang Yang Mengirim Dana Mengirim Dana Untuk Perjuangan Sabilillah Dan Dia Diam Di rumah Ini Kirim Duit Aja Ada Orang Di sana Merulakan Sabilillah Kirim Dana Ke sana Ini Di rumah Hanya Begana Nah Satu Rupiah Duit Yang Dikirimnya Itu Bernilai Tujuh Ratus Rupiah Tujuh Ratus Rupiah Tujuh Ratus Kali Lipat Pahalanya Dibari Allah Nah Kemudian lagi Ada Satu Ibadah Satu Kebaikan Yang Sekali Kita Perbuat Dilipat Gandakan Tujuh Ribu Lipat Ganda Rasulullah Sallam Sallam Menyampaikan Orang Orang Ini Berperang Bisabilillah Membawa Ungkus Saurang Kada Memerlukan Bantuan Orang Ingin Berperang Bisabil Kuda Saurang Ingin Nukar Pedang Pedang Saurang Ingin Nukar Samuan Peralatan Perang Nukar Saurang Nah Duit Neng Ditukarakannya Itu Dilipat Gandakan Oleh Allah Pahalanya Setiap Satu Dirham Menjadi Tujuh Ribu Dirham Tujuh Ribu Kali Lipat Tujuh Biji Pahala Tujuh Ribu Biji Pahala Jaka Pahala Itu Nengkaya Bula Tujuh Ribu Biji Tujuh Ribu Biji Ada Muat Rumah Kita Jaka Biji Biji Pahala Dapat Tujuh Ribu Dan Lagi Ada Satu Ibadah Satu Ketaatan Yang Bila Mana Kita Melakukan Itu Kita Kita Akan Dilipat Gandakan Oleh Allah Pahalanya Sampai Satu Juta Kali Lipat Sekali Kita Perbuat Dibayar Oleh Allah Sejuta Biji Pahala Buat Itu Diberi Diberi Sejuta Bidadari Sejuta Ibadah Apa Yang Berlipat Satu Juta Kali Lipat Itu Rasulullah S.A.W. Menyatakan Bacaannya Amalannya Ujar Nabi Kita Barang Siapa Yang Masuk Pasar Masuk Ke Pasar Masuk Kadutamul Banyak Masuk Ke Situ Baca Sekali La Ilaha Illallah Wahdahu La Syaritalah Lahul Malku Walahul Hamdi Yuhi Wayumid Wahayyun Layam Biyadil Khair Wah Alakul Sya'im Kadir Sekali Yang Baca Di tangga Duta Nol Baca Ngetahkan Itu Masih Punyuk Punyuk Disitu Lagi Diberi Allah Kita Pahala Satu Juta Kali 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 Satu Juta Oleh Karena Itu Para Sahabat Para Tabi'in Para Awliya Awliya Mereka Kadang-kadang Ada ke Pasar Berjalan Bukan Pasar Betul Tukar Cuci Mata Tapi Untuk Membaca Ini Nah Sejuta Mana Cari Pahala Sejuta Sambah Yang Hancur Allah Kata Sejuta Pahalanya Nah Ini Begitu Masuk Tuku Baca Sekali Dapat Pahala Satu Juta Kali Lipat Dihapuskan Dusa Kita Satu Juta Kali Satu Juta Dusa Dihapus Dihapus Dusana Halus Namun Habis Bekakat Mengganal Dibur-ibur Putinya Dan Allah Tinggikan Baginya Satu Juta Derajat Tiga Kali Sahabat Pasar Tiga Juta Anjir Pasar 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 Bacaan Itu Jadi Mulik Kada Sia-sia Membawa Jutaan Pahala Bahkan Lagi Ada Satu Ibadah Satu Taat Yang Apabila Kita Amalkan Kita Lakukan Itu Diberi Allah Ganjaran Dua Juta Dua Juta Kali Lipat Makanya Orang Alim Itu Kada Banyak Kada Ba Amal Tapi Sekali Ba Amal Dapat Dua Juta Lain Baca Menang Orang Kadatah Tahu Subhanallah 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 Kalau Tadi Subhanallah 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 Sepuluh Caja Menang Orang Alim Sekali Kepasar Bulik Sejuta Ini Dapat Kati Pak Amal Jadi Sini Pak Amal Ada Orang Menjar Amalan Amalan Neng Patin Sekali Baca Sama Dua Juta Kalina Lain Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Man Kala La Ilaha Illallahu Wahdahu La Syarikalah Ilaha Nurahid Samadan Lam Yalit Walam Yulat Walam Yakun Lahu Kufuan Ahad Ihda Ashra Tamarah Katab Allah Al-Fai Al-Fih Hasanah Wa Menzada Zadahullah Siapa Yang Membaca La Ilaha Illallahu Wahdahu La Syarikalah Ilahan Wahid Samadan Lam Yalit Walam Yulat Walam Yakun Lahuk Kufuan Ahad Sablas Kali Jangan Kurang Pada Sablas Menlebih Baik Minimal Sablas Nah Kalau Kita Baca Sablas Kali Maka Ganjarannya Dua Juta Kali Lipat Bah Handap Baja Betambah Sedikit Pada Amalan Kita Hari Hari La Ilaha Illallahu Wadahu Lasharikalah Ilahan Wahid Samadan Itu Aja Tambahannya Ilahan Wahid Samadan Ilahan Wahid Samadan Semua Hujungnya 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 Majinnya Sablas Sablas Kali Tapinya Nah Ini Hadis Rasulullah Menyatakan Demikian Diberi Ganjaran Oleh Allah Dua Juta Kali Lipat Siang Besokan Sablas Maghrib Sablas Empat Juta Subhanallah Subhanallah Beliuran Sampai Dua Juta Subhanallah Waqala Baaduhun Berkata Subhagiyan Ulama Inna Min Tadlullah Al-Azim Ala Ibadihi Al-Muda'afata Binti Kali Al-Hasana Min Shakhsin Ila Shakhsin Akhar Famin Tashaddaq Ala Fakir Bidir Hamin Fatasaddaq Bih Al-Fakir Ala Thalis Wahu Ala Rabi' Wahu Al-Khamis Wahu Ala Sadis Al-Khamis Ashratun Walil Rabi' Mi'atun Walisalis Alpun Walisani Ashratu Alap Walil Awal Mi'atu Alfin Sebagian daripada Karunia Allah Yang Maha Besar Bahwa Allah Melipat Dandakan Pahala Itu Dengan Sebab Berpindah Kebaikan Dari Seseorang Kepada Seseorang Misalnya Sin Nomor Satu Memberi Satu Dirham Kepada Nomor Dua Sin Nomor Dua Ini Memberi Akan Pulang Duit Itu Kan Nomor Tiga Sin Nomor Tiga Memberi Akan Pulang Duit Itu Kan Nomor Empat Nomor Empat Memberi Akan Pulang Duit Itu Kan Nomor Lima Nomor Lima Memberi Luang Duit Itu Kan Nomor Anam Nomor Anam Kalarung Minum Habis Duitnya Nah Nomor Lima Itu Dapat Pahala Sepuluh Jadi Unjuknya Kan Nomor Anam Dilanjakannya Nomor Lima Dapat Sepuluh Nomor 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 Dapat Seratus Nomor Nomor Tiga Dapat Seribu Kali Lipat Nomor Dua Dapat Sepuluh Ribu Kali Lipat Yang Pertama Itu Dapat Seratus Ribu Kali Lipat Jadi Para Awliya Dahulu Mereka Seringkali Melakukan Ini Kita Bakmal Nah Mungkin Beriakan Dua Hikam Mungkin Beriakan Ke situ Beriakan Ke situ Beriakan Ke situ Beriakan Ke sana Nah Kenapa Hanya Untuk Melipat Ganda Kampal Para Masyidbin Rahimatullah Di Dalam Dunia Mungkin Kita Kadang Merasa Terlalu Penting Lipat Ganda Pahala Ini Tapi Begitu Kita Habis Umur Mulai Dalam Kubur Nah Ini Sangat Diperlukan Lipat Ganda Lipat Ganda Ini Untuk Mengimbangi Dosa Dosa Yang Kita Lakukan Di Dunia Emang Kita Terasa Mungkin Kita Kadang Menghiraukan Hal-hal Macam Ini Begitu Kita Sudah Masuk Alam Barzah Di Alam Kubur Alam Akhirat Timbang Menimbang Amal Nah Itu Becarian Amal Kekurangan Amal Karena Banyaknya Dosa Kesalahan Yang Kita Perbuat Bila Kita Banyak Membuat Atau Membuat Amalan Yang Banyak Berlipat Ganda Ini Insya Ada Tahu Tangan Di Situ Ada Ini Kesalahan Kita Tambah Ini Kita Ini Ada Dosa Kita Tambah Ini Ada Cadangan Menutupinya Kesalahan Kesalahan Itu Ada Dosa Kita Ini Masuk Buat Lagi Kebaikan Kita Nah Jadi Lipat Ganda Ini Sangat Diperlukan Di Akhirat Makin Banyak Tabungan Kita Makin Banyak Tabungan Kita Makin Berharap Kita Selamat Untuk Ditimbang Amal Kebaikan Dan Amal Kejahatan Itu Bisa Menang Kebaikan Barang Ibn Rahimah Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyatakan Dalam Sambungan Hadis Tadi Barang Siapa Yang Memutuskan Dalam Hatinya Untuk Melakukan Kejahatan Bulat Sudah Keputusan Untuk Melakukan Kejahatan Sampai Waktunya Kanda Jadi Kanda Jadinya Ini Karena Karena Takut Kepada Allah Karena Takut Kepada Allah Maka Ditulislah Baginya Itu Satu Kebaikan Jadi Pahala Jadi Pahala Kalau Kanda Jadinya Itu Karena Selain Allah Putus Sudah Sudah Melakukan Kejahatan Esok Garing Kanda Jadi Turun Digil Awak Maksudnya Putus Sudah Esok Enak Membuat Kejahatan Karena Karena Garing Lalu Kanda Jadi Nah Ini Lalahu Walalaihi Artinya Nuh Karena Penapa Jadi Dosa Kanda Jadi Pahala Lalahu Walalaihi Lalahu Inham Mabihaka Amilaha Kataballah Sayyiatan Waidah Dan Barang Siapa Yang Menutuskan Hatinya Dengan Kejahatan Lalu Dia Kerjakan Kejahatan Itu Itu Ditulis Oleh Allah Hanya Satu Kejahatan Itu Pun Menurut Hadis Yang Lain Sesudah Enam Jam Kita Melakukan Dosa Itu Jadi Kita Melakukan Dosa Melaikat Atif Mencatat Dosa Begitu Mencatat Jangan Tunggu 6 jam Kalunya Tubat Jadi Satu Dosa Itu Satu Namun Ada Beberapa Sebab Dosa Itu Bisa Berlipat Ganda Antara Lain Apa Yang Dikatakan Oleh Syekh Ibn Juraic Beliau Mengatakan Innal Khapi'ah Di Mekah Dini Atih Khapi'ah Berbuat Dosa Di Kuta Mekah Itu Sama Dengan Berbuat 100 Dosa Di Kuta Lain Maka Itu Sayyidina Umar Setiap Kali Musim Haji Beliau Menghimbau Sayyidina Umar Hai Orang Mesir Misraku Buliklah Kamu Ke Mesir Hai Orang Yaman Buliklah Engkau Ke Yaman Supaya Mekah Ini Suci Karena Berbuat Dosa Di Mekah Itu Berlipat Ganda Ganjarannya Menurut Menurut Syek Ibn Juraik Tadi Balai Wani Terhsampai Khabar Kepadaku Mujar Sijin An Al-Khati'ah Di Mekah Bimi'ati Khati'ah Satu Kali Kita Berdusta Di Mekah Sama 100 Kali Berdusta Di Lain Menipu Orang Di Mekah Seribu Sama Menipu Orang Di Lain Seratus Ribu Pokoknya Dosa Seratus Kali Lipat Jual Lipat Gandanya Dan Antara Lain Lagi Yang Dilipat Gandakan Itu Adalah Ramadhan Cuma Ada Dijelaskan Berapa Kali Lipat Gandanya Cuma Rasulullah Menyatakan Inna Sajiat Tuda Afu Bir Ramadhan Bahwa Dosa Itu Dilipat Gandakan Pada Bulan Ramadhan Karena Kesucian Jadi Ada Tiga Hal Yang Berkaitan Dengan Waktu Ramadhan Contohnya Itu Memperbuat Dosa Menjadi Lebih Besar Di Bulan Bulan Yang Dihormati Bulan Zulkaidah Zulhijjah Muharram Rajab Empat Bulan Ini Pun Berbuat Dosa Lebih Besar Ketimbang Bulan Lain Tempat Di Mekah Contohnya Makin Parak Lawan Baitullah Berbuat Dosa Makin Ganal Dosa Makin Parak Lawan Baitullah Makin Ganal Dosa Nya Bukhari Hadis Riwayat Bukhari Muslim Pisah Hayihima Bi Hadih Lahuru Kemudian Yang Ke 38 Daripada 40 Hadis Ili Hid Hid Nabi Salah Sallam Al-Fatiha Olu Duh Sayyid Anak Raja Bismillah Makin Bismillah Allah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.